Pemirsa petugas gabungan dari Satgas Citarum Harum Sektor 21 di Treskrim Suspo, Dajabar, dan Dinas Lingkuan Hidup Kabupaten Bandung menutup paksa saluran limbah siluman di salah satu pabrik pemintalan benang di kawasan Solokan, Curug, Kabupaten Bandung. Penutupan dengan cara dicor tersebut terpaksa dilakukan karena tidak ada itikat baik dari pabrik tersebut untuk membuat alat instalasi pembuangan air limbah. PT. Sengdo Tekstil yang bergerak di bidang pemintalan benang di kawasan industri Solokan, Curug, Kabupaten Bandung didatangi petugas gabungan dari Satgas Citarum Harum Sektor 21 di Treskrim Suspo, Dajabar, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. Kedatangan petugas gabungan tersebut untuk menutup sebuah saluran limbah siluman yang berada di pabrik tersebut. Keberadaan saluran limbah siluman yang seringkali membuang cairan limbah secara langsung ke aliran sungai tersebut sudah diketahui beberapa waktu lalu oleh anggota TNI Satgas Citarum Harum yang berlakukan patroli. Namun karena tidak adanya itikat baik dari pihak perusahaan, meski sudah diperingatkan untuk segera membuat alat instalasi pembuangan air limbah atau IPAL, petugas akhirnya menutup paksa dengan cara dicor. Menurut perwira Seksi Satgas Citarum Harum Sektor 21 LED The Infantry Sanio, terdapat dua titik yang dilakukan penutupan secara paksa dengan cara dicor, yaitu di bag pembuangan bagian dalam pabrik dan pipa saluran bagian luar yang langsung mengalir ke aliran sungai. Untuk sementara waktu, pabrik yang bersangkutan tidak boleh beroperasi sampai memiliki alat IPAL. Sementara itu pihak pabrik mengakui kesalahannya dan menerima keputusan dari Satgas Citarum Harum untuk menutup saluran limbah siluman di pabrik tersebut. Pihaknya juga berjanji untuk selanjutnya akan segera menyediakan alat IPAL agar bisa kembali beroperasi. Ya prinsipnya kami menerima bahwa ini memang pelanggaran yang ada di perusahaan kami dan kami akan menutup prosedur yang ada. Betul, betul. Pakannya akan menutupkan? Insya Allah, harus. Patroli saluran limbah siluman akan terus dilakukan oleh tim Satgas Citarum Harum karena selain di kawasan tersebut, diduga masih terdapat beberapa saluran limbah siluman yang membuang limbah cair secara langsung ke aliran sungai.